Intro Hai teman-teman Youtube Sudah lama sekali aku tidak upload video Dan sudah beberapa hari Bukan beberapa hari Mungkin berminggu-minggu kalian Gak tau juga sih pokoknya Terasa lama banget Gak ketemu sama kalian semua Dan hari ini aku upload lagi Dan banyak sih Kejadian yang telah terjadi Disini selama Waktu aku habis pulang dari Liburan dari Jogja itu Habis itu kan Mewabah virus corona kan Jadi kayak di rumah kayak mengisolasi diri Terus di tempat kerja juga Selalu sedia Sanitizer yang kayak gini Antis Dan itu sangat langka banget Tapi beberapa orang dari Dinas kesehatan itu Membagikan Kayak gini Sanitizer itu Di lampu-lampu merah Nah itu banyak banget teman-teman Jadi di tempat-tempat Aku disini tuh Semua disini sudah Parno tentang adanya virus corona ini Dan semoga sih teman-teman Youtube Disana di rumah semuanya Sudah menjaga kebersihan lingkungannya Menjaga kebersihan dirinya Dan tetep Berhati-hati teman-teman Dan Ya selalu jaga jarak lah Seperti Instruksi dari pemerintah Seperti itu Dan Buat teman-teman yang Belum subscribe Dan baru subscribe Perkenalkan ya Oh iya Nama ku Bagas Nama ku tuh Bagas Teman-teman Jadi Kalau kalian belum tahu Nama ku sebelumnya Nama ku Bagas Dan aku tuh dari Jepara Jadi Aku tinggal di Jepara sekarang Memang sih Dulu-dulu Waktu aku pulih Aku tinggal di Jogja Tinggal di Bandung Aku juga pernah Terus ke Jakarta Juga pernah Tapi ya sekarang Kembali lagi di desa Karena lebih Apa ya Lebih pengen kumpul Sama keluarga aja Dan pengen Hidup sama keluarga aja Karena kalau jauh-jauh tuh Rasanya kayak Gimana Apa ya Biar gak kangen-kangenan Sama keluarga Kayak gitu Karena kan beberapa Tahun 5 tahun Aku udah di luar kota Jadi ya Harus kayak Saatnya sekarang Kembali ke Kampung Halaman Kayak gitu ya Oke teman-teman Balik lagi ke Kucing Nah hari ini Aku mau share sama kalian Tentang Kucing-Kucing Yang Sebetulnya Keberadaannya Cukup mengkhawatirkan sekali Waktu aku pulang Dari Jogja itu Si Abu Si Abu-Abu itu kan Meninggal Awalnya sehat Gak kenapa-napa Tapi tiba-tiba meninggal Kaku Tiba-tiba Terus habis itu Nyusul Nyusul lagi Habis itu kan hari minggunya lagi Minggu depannya lagi Itu aku ke Jogja lagi Dan Itu sudah marak Virus corona Dan tempat wisata Ditutup semuanya kan Tapi aku tetep ke Jogja Dan Aku disana Abis pulang dari Jogja itu Tiba-tiba si Apa Si Goldi Ikutan mati juga Ya Allah Dunia aku hanya Cur gitu Berkeping-keping Soalnya kan gini Teman-teman Si Goldi Sama si Abu itu kan Rencananya aku bikinin Supaya mereka dewasa Terus mereka bisa jadi Indukan disini Jadi kalau yang mau Adopsi anak-anak mereka Jadi kan lebih enak Soalnya kan Biasanya kan yang melahirkan Itu kan si Cimut terus kan Jadi kan Biar gak Gak Cimut terus gitu loh Cimut kan udah aku pensiunin Biar dia gak hamil lagi Sudah cukup Karena usianya udah tua Nah makanya mereka Mati Gitu aja teman-teman Jadi Kok kenapa pada mati semua sih Gitu dan Oke ya Seharusnya aku gak pergi deh Seharusnya aku gak ninggalin mereka deh Gitu kayak Kayak ada rasanya Sel-selnya sendiri Teman-teman Waktu kan aku kan Apa Titipin sama Mbak Ti Mbak Ti itu adalah Apa orang yang Suka bantu-bantu di rumah aku kan Gitu kayak nyuci Kayak Ngempel Kayak ya Segala macem lah gitu teman-teman Ya gitu lah teman-teman Jadi Itu tadi Banyak sekali kejadian Terus habis itu Nyusul Beberapa minggu lagi Karena virus corona Makin merajalela nih Ya kan Akhirnya mengisolasi diri Di rumah Jadi kayak Orang gila gitu Linglum Aduh Gue kayak orang gila Beneran Di rumah terus Habis itu ya Kejadian lagi Ada apa Mbak-mbak Naik motor Mau belok Eh si Xiaomi kan lari ke depan Ditabrak sama Astaga Ditabrak sama mbak-mbak itu Teman-teman Jadi Sampai Sininya tuh berdarah Kayaknya si Xiaomi itu Yang kena itu Kepalanya Jadi yang tertambah itu Kepalanya Jadi hidung sama Mulutnya tuh berdarah Teman-teman Kaki Alhamdulillah kaki Aman semuanya Tidak terjadi apapun Habis itu Aku Cepet-cepet aku obatin Karena Diobatin nanti malah Hasilnya di fatal kan Jadi aku obatin aja deh Gitu jadi yaudah Akhirnya aku obatin Ya akhirnya aku obatin Dan Alhamdulillahnya Si Xiaomi bisa kembali pulih lagi Alhamdulillahnya Itu Dia masih Masih dikasih umur panjang Masih rezekinya aku Bisa bermain sama si Xiaomi Dan Si Xiaomi itu Tau gak teman-teman Dia ketabrak Itu Sampai Mikirin anaknya Dia tuh Sampai mau nyusuhin anaknya Gitu loh Yang dipikirin Xiaomi itu Anak-anaknya Dia tuh gak mikirin dirinya Dia sendiri Dalam keadaan yang Berdarah-darah Tapi tetap mikirin Anaknya Tiga itu Disusuhin sama Perjuangan seorang Ibu luar biasa Sekali Di situ aku liat kayak Ya mus Xiaomi Mudah-mudahan Kamu kuat Ya nak ya Gitu Aku cuman bisa bantu ini Semoga Kamu sembuh Dan Alhamdulillah Dua hari Udah sembuh total Dia mau makan Lahap lagi Si Xiaomi Nah akhirnya Semua kembali Normal lagi Suami mau makan lagi Dan Alhamdulillah Nya sih Sebetulnya Bentar ya Alhamdulillah Nya sih Ada kejadian lagi Ujian lagi Bagi aku Tau gak teman-teman Iya ada ujian lagi Si siapa ini Siapa sih Si Kimi Nah si Kimi ini Hamil Alhamdulillah hamil Dihambilin sama si Ciprut Karena kan Aku kayak Melihat si Kimi itu Kayak udah Birahi-birahi gitu loh Teman-teman Akhirnya aku Campur sama si Ciprut Tapi masih marah-marah Si Kimi nya Ya Gimana ya Kalau nanti Daripada dikawin Sama kucing Kampung Aku mikirnya kan gitu Soalnya kucing jantan disini Kampung itu pada Ngeong-nggong semua Pada birahi semua Datang ke rumah aku disini Dan rame Rame banget Pokoknya Disini Pada Ya ampun ini Jantan semua Datang disini Karena kan disini Banyak betina Yang aku lepas kan Tapi mereka kan Sudah steril Jantan kayak Sekesil Minyak Itu ditatangin Sama mereka semua Wow Ngalur gitu loh Ngomongnya kayak gitu Semuanya guys Dan itu kayak Pada birahi semua Gitu loh Tapi kucing-kucing aku kan Pada gak peduliin Bencinya aku Sebelinya aku tuh Mereka tuh Suka kencing sembarangan Kan Spraying kan Kalau kucing birahi itu Nah Daripada Si Kimi dikawin Sama mereka-mereka ini Lebih baik kan Dikawin sama Ciprut Anaknya Nanti kan Lebih lucu-lucu kan Daripada Dikawin Kucing kambung lagi Nanti aku banyak banget Kucing kambung disini Karena kucing kambung Juga aku resky resky Kan banyak juga kan Makanya Kalau kucing-kucing keras gitu Kan masih banyak orang Yang suka dan demen Daripada kucing-kucing kambung Nah itu tadi teman-teman Cinta aku Selama Menghilang Tidak ada kabar Dan akut-akut lagi Gitu Mungkin kalian juga Bertanya-tanya Nih mana nih Kakak nih Gak pernah akut-akut lagi Maaf teman-teman Dan juga aku mau review Kemarin Aku belum bisa review Karena Memang aku belum bisa Keluar-keluar kemana-mana Dan Masih Status siaga ya Ini Karena virus corona Itu tadi yang sangat Sangat Mematikan ya Mungkin ya Disini banyak sekali kasus Dan mungkin ditutup-tutupin Dan tidak dipublis ya Aku tahu itu Karena dari beberapa Teman-teman aku kan Juga ada yang kerja lapangan Dan kerja disini Kerja disini Jadi mereka saling Menginformasikan nih Ada Terinfeksi lah Ada yang ini lah Ada yang positif lah Ada yang dibawa ke Semarang lah Ada yang disini lah Jadi kalau di Jepang itu Ya langsung dibawa ke Semarang Isolasinya teman-teman Jadi gak Gak di Ruang sakit sini Karena disini Kayaknya belum Mampu gitu Kayaknya Ditangani Kayaknya ya Tapi gak tahu juga sih Tapi ya Dibawa langsung ke Semarang Oke teman-teman Mungkin Cerita-ceritanya Hari ini cukup sekian Dan Kita bakal ketemu lagi nanti Ya Nanti kalau aku bikin video lagi Aku langsung upload Karena aku Bikin videonya tuh Langsung hari ini Ya upload hari ini Jadi gak Gak yang Stok video Lama gitu Gak teman-teman Jadi hari ini Kejadian hari ini Aku upload langsung hari ini Karena Bagiku ya Spotalitas seperti ini Lebih enak teman-teman Ngomongnya sama teman-teman Youtube Yang ada di rumah Oke bagi teman-teman Youtube Yang mau support aku Buat Wujudin mimpi aku Buat cat rooms Buat kucing-kucing aku Karena disini kan Apa Aku juga Biasanya rescuing Biasanya kayak apa Gitu kan Butuh tempat juga Jadi kan Buat Penghasilan dari Youtube ini Aku Buatin ruangan Kucing sendiri Jadi masih Berapa sih kak Penghasilan kak di Youtube Itu belum ada 500 ribu pun Sepulian Belum ada teman-teman Jadi ini Belak-belakang aja Aku ngomong sama kalian Aku hari ini Ngomong sama kalian Belak-belakang aja Karena memang Viewsnya Aku juga kan sedikit Makanya jadi kalian Tolong Kalau memang kalian Ada wifi Atau apa gitu Gak perlu ditonton Gak perlu dengerin Gak masalah Yang penting kalian Play aja Itu sudah membantu banget Dan Men-support channel ini Supaya bisa Segera terlaksana Pembangunan itu Tepat itu Maksudnya yang Aku jadiin ruangan Kucing aku itu Supaya mereka Gak berkeliaran Nanti ketabrak motor Kayak gitu lagi Soalnya rumahku ini kan Depan jalan raya pas Jalan raya besar Bukan jalan raya Ganggang rumah gitu Bukan Jalan raya yang besar Jalan utama Jadi ya Memang bener Resiko sih Sebetulnya Itu Makanya aku Minta support dari kalian Viewnya aja Yang ditingkatin Teman-teman Karena Subscriber sendiri Itu buat fasilitas Di youtube aja sih Sebetulnya Untuk menambah kayak Instastory Dan segala macem Biar bisa update Ketemu sama kalian Oke itu tadi teman-teman Jadi ya Jangan berpikir Kalau Pakah mah enak ya Sudah jadi youtuber Bayarannya banyak Enggak Kalau kayak kita Enggak gitu Maksudnya Kita tuh Bukan orang yang Kayak Yang memang Kita sehati Maksudnya Se Apa ya Kayak gini Kayak Sekomunitas mungkin Atau apa ya Pecinta gitu Pecinta kucing Atau apa ya Kayak gitu Support dari kalian aja Jadi ya Itu tadi Penhasilannya Belum ada Segitu Makanya masih Banyak banget Kita butuh Danakan Banyak kan Jadi ya Sebetulnya Bukan itu Bukan Buat apa-apa Bentunya support aja Viewnya aja Terima kasih